Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahi lalihil azim Bismillah lillah billah lillahi ta'ala Nah di video kali ini kita akan membahas Tentang wal awalu wal akhir wal jahir wal batin Nah yang mana muhammad awal yang mana muhammad akhir Yang mana muhammad jahir yang mana muhammad batin Kalau orang mengetahui muhammad awal muhammad akhir Muhammad jahir muhammad batin insyaallah selamat Di dunia wal akhirat Soalnya saya sering menyaksikan sudah orang yang Mengetahui benar-benar tentang muhammad awal muhammad akhir muhammad jahir muhammad batin Meninggalnya itu bagus dan putih kuning sampai Apa ya Dibongkar pun makamnya tetap putih kuning Utuh Utuh Tidak jadi tengkorak Sebelum kita masuk ke topik pembahasan Nah jangan lupa Subscribe Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Share ke teman-teman anda Agar video ini Membawa manfaat buat orang banyak Karena niat kita disini Supaya ilmu ini Bermempaat buat orang banyak Buat orang di sekitar Buat Semua mahluk yang ada di alam semesta Agar bercinta-cintaan Berkasih sayang Saling mengasihi Saling menyayangi Satu dengan yang lainnya Pada pandangan Hakikat manusia itu adalah Satu mahluk paling sempurna Ciptaan Allah Manusia menanggung amanah Allah Tiga manusia itu adalah rahasia Allah Empat manusia itu adalah umat keturunan Muhammad Lima manusia itu adalah Keterpaduan Dua Muhammad menjadi satu Enam manusia itu adalah Pentajalian akhir Allah yang paling sempurna Pecahan manusia Manusia itu terdiri dari dua perkara Lainnya terdiri Dari beda Dan bukan benda Material Yang dikatakan Benda itu tubuh Atau jasad Atau jahirnya Yang dikatakan bukan benda Ialah batinnya Yaitu nyawa Atau ruhnya Ilmu hakikat mengatakan Bahwa manusia itu terdiri dari Dua Muhammad Kenapa Pula dipanggil Muhammad Ada dua sebab Pertama manusia itu Diciptakan oleh Allah Mengikuti Ejaan nama Muhammad Itu sendiri Mim pertama Ialah kepala Kepalanya Hak Adalah tangannya Mim kedua pula Muhammadnya Pusat Mim Mim itu pusat Dal Merupakan kakinya Dengan Satu Muhammad Manusia itu Belum Boleh berdiri Karena Tangannya hanya ada satu Muhammad Yang Melengkapkan Menjadi Insan Yang sempurna Kedua Ialah Karena Ruh manusia itu Yaitu Muhammad Awal berasal dari Ruh agung Yaitu Sifat Allah Yang Agung Nur Muhammad Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi salam Muhammad Jahir Muhammad Akhir Yang pertama Ialah Muhammad Jahir Atau Muhammad Akhir Yaitu Batang tubuh Atau Jasadnya Yang Jahir Yang dapat Dilihat Dengan mata Kepala Tubuh Atau Jasad Ini Disebut Sebagai Manusia Sementara Sementara Yang Jahir Ianya Juga Dihujuk Sebagai Adam Jasad Atau Tubuh Manusia Ini Terdiri Dari Sebagai Berbagai Anggota Anggota Atau Organ Organ Ini Juga Bisa Dibagi Dua Yaitu Anggota Luar Badan Dan Anggota Dalam Badannya Anggota Anggota Ini Pula Terdiri Dari Jutaan Sel Sel Atau Molekul Yang Halus Halus Dan Seni Mohamad Batin Mohamad Awal Yang Kedua Mohamad Batin Atau Mohamad Awal Itu Nyawanya Yang Dikatakan Nyawa Atau Batin Itu Juga Terdiri Dari Dua Perkara Pertama Disebut Sebagai Ruh Dan Yang Kedua Ialah Yang Disebut Sebagai Diri Rahasia Atau Diri Sebenar Benarnya Atau Diri Hakiki Manusia Itu Ruhani Atau Ruh Yang Dikatakan Ruh Itu Terdiri Dari Lapisan Lapisan Balutan Cahaya Cahaya Terdiri Dari Balutan Balutan Ruhani Yang Yang Batin Tidak Tidak Dapat Dilihat Tetapi Terasa Oleh Kita Akan Wujudnya Karena Nyata Pada Kita Akan Keesaan Keesaan Kewujudannya Hal Begini Dikatakan Gaib Ada Berbagai Nama Yang digunakan Di dalam Ilmu Hakikat Untuk Merujuk Yang Apa Yang Dikatakan Ruh Itu Apa Yang Ada Yang Memanggilnya Muhammad Mustafa Rasulullah Ruhani Al-Latipah Gabannya Dan Lain-lain Lagi Tugas Utama Ruhani Ialah Menghidupkan Jasad Melalui Jantung Ruhani Yang Menyebabkan Jantung Manusia Itu Berfungsi Ruhani Juga Yang Menyampaikan Hak-hak Allah Kepada Jasad Yaitu Sifat Sifat Ma'aninya Yang Tujuh Itu Jadi Ruhani Juga Dirujuk Sebagai Rasul Maka Sesuailah Gelanannya Sebagai Muhammad Mustafa Rasulullah Anasir Allah Jad Sifat Asma Ab'al Anasir Muhammad Awal Ahil Jahir Batin Anasir Hamba Rahasia Nyawa Hati Tubuh Anasir Adam Api Angin Air Tanah Mengesahkan Allah Dalam Ragam Diri Awal Muhammad Itu Nurnya Akhir Muhammad Itu Ruhan Nya Jahir Muhammad Itu Rupanya Batin Muhammad Itu Jat Rahasia Rahasia Hamba Itu Batin Muhammad Batin Muhammad Itu Jat Allah Allah Jat Allah Itu Rahasia Hamba Nyawa Hamba Hamba Kalau Sudah Jelas Di Kalau Bisa Diulangi Video Ditonton Supaya Paham Supaya Mengerti Nah Yang mana Yang awal Yang mana Yang akhir Yang mana Yang jahir Yang mana Yang batin Karena Ini Perhentian Ilmu Para Anbiya Iwal Murusalin Para Ulama Ulama Tokoh 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 Paga Ulama Nah Sekian Duru Dari Saya Apabila Ada Salah Salah Kata Salah Dalam Ucapan Salah Dalam Penyampaian Salah Dalam Saya Mengucapkan Saya Mohon Maaf Minta Halal Minta Ridop Dunia Wal Akhirat Apabila Ada Perbedaan Ada Perselisihan Saya Mohon Maaf Minta Halal Minta Ridop Dunia Wal Akhirat Karena Tujuan Kita Disini Hanya Supaya Orang Mengenal Ilmu Allah Tahu Ilmu Allah Agar Orang Bercinta Cintaan Berkasih Sayang Saling Mengasihi Saling Menyayangi Satu Dengan Yang Lainnya Apapun Agamanya Apapun Rasnya Apapun Yang Di Imaninya Akhirul Kalam Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Al-Fakir Al-Fakir Terima kasih.